Sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis, menjadi tanggal 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965 tepat tengah malam, dengan melibatkan pasukan Cakra Birawa dan anggota Partai Komunis Indonesia, PKI. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI saat itu dipimpin oleh Dipanusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakra Birawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta, gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para Jenderal dan Perwira Tinggi ke lubang buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakra Birawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan Perwira Tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisa Jenderal dan Perwira Tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya.